Selamat malam, Saudara. Bagaimana kabar Anda? Semoga selalu sehat. Selain tiga informasi utama tadi, Kompas Malam telah menyiapkan sejumlah sorotan pilihan khusus untuk Anda. Selengkapnya hanya di Kompas TV, independen, tepercaya. Bersama saya, Nitya Anissa. Informasi pertama di Kompas Malam, Saudara. Kecelakaan maut terjadi di Mojokerto, Jawa Timur. Sebuah truk tangki air menabrak belasan peserta karnaval hut Republik Indonesia di kawasan Pacat. Tiga orang tewas. Kecelakaan terjadi kamis sore. Kecelakaan berawal saat sebuah truk melaju di turunan Karina Pacat dan diduga mengalami remblok. Sopir tak bisa mengendalikan kemudi dan menabrak sejumlah motor serta pengunjung karnaval. Saat kejadian tengah berlangsung karnaval hut Republik Indonesia, sehingga banyak warga dan pengendara yang berada di area turunan. Akibat kecelakaan ini, Saudara, 16 orang terluka, sementara 3 orang dilaporkan tewas. Para korban merupakan warga sekitar yang tengah mengikuti karnaval hut Republik Indonesia di turunan Karina Pacat. Tujuh orang yang luka ringan dirawat di poskesmas Pacat, sementara ada 3 orang yang mengalami luka berat dan dirujuk ke RSUD Sumber Gelagah. Saat ini kecelakaan ditangani oleh Satlan Taspores Mojokerto, sopir dan sejumlah saksi telah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Seluruh korban luka dan tewas langsung dibawa ke RSUD Sumber Gelagah dan poskesmas Pacat untuk mendapat pertolongan pertama. Dari data yang kami terima, 16 orang mengalami luka-luka dan 3 orang dinyatakan tewas. Tiga korban tewas saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Lebih lengkapnya terkait dengan kecelakaan truk yang menabrak peserta karnaval hut Republik Indonesia. Kita akan bergabung dengan jurnalis kompas TVD Syafiuddin di Mojokerto, Jawa Timur. Selamat malam Syafi, bisa Anda konfirmasikan seperti apa sebenarnya kronologi kecelakaan truk ini? Apa penyebab tabrakan sampai terjadi? Ya, nintinya betul memang kecelakaan ini terjadi setelah pertigaan Pacat Mojokerto. Nah, di pertigaan Pacat Mojokerto yang mengarah ke kota Mojokerto ini merupakan turunan yang salah satu turunan yang paling tajam di kecamatan Pacat. Karena wilayah Pacat ini merupakan wilayah kegunungan. Dan truk tanki yang mengalami kecelakaan tersebut ini diduga mengalami rimblong dan tidak bisa mengendalikan kendaranya. Karena pada saat posisi mengalami kecelakaan, ini kondisi tanki air, ini sudah berisi air begitu sehingga berat. Apalagi saat berada di turunan, ini akhirnya mengalami rimblong. Nah, saat mengalami rimblong ini, tanki yang berisi air tersebut menabrak atau menyerempet satu buah mobil serta kemudian menabrak kerumunan para penonton karnaval yang saat itu sedang akan mencapai puncaknya. Karena karnaval yang berada di kecamatan Pacat ini dimulai sekitar pukul 13 atau 14 dan akan berakhir sekitar pukul 18 atau waktu maghrib. Begitu, Anissa. Syafiq, kalau kita melihat ini kan sebenarnya begitu banyak warga yang berada di satu area ini ya. Bahkan kalau tadi kita melihat ada rumah yang kemudian digunakan, nampaknya digunakan untuk bagian dari festival. Apakah Anda mendapatkan informasi mengenai area-area sekitar yang seharusnya ditutup sehingga tidak bisa dilintasi oleh kendaraan manapun? Betul, memang karnaval yang dilakukan dalam rangka merayakan HUTRI 17 Agustus kalau warga di sini menyebut ini memang melintasi jalur utama yang menghubungkan antara kecamatan Pacat yang berada di Kabupaten Modigerto serta Kota Modigerto. Jadi jalur utama yang terjadinya kecelakaan ini memang sehari-hari ini dipakai oleh terutama tanki air yang mengambil air dari kawasan penggunungan. Kami belum mendapatkan informasi ataupun konfirmasi dari aparat kepolisian apakah memang sebenarnya jalan sudah ditutup akan tetapi truk tanki berisi air tersebut karena memang ada beberapa lokasi dan atau lewat di salah satu gang yang tidak tertutup begitu hingga saat ini masih belum dapat kami konfirmasi. Baik, artinya masih dalam penyelidikan ya. Saya ingin tahu informasi mengenai para korban Syafi. Total ada berapa korban jiwa dan bagaimana dengan kondisi mereka yang terluka? Ya, betul Nitya. Informasi yang kami dapatkan dari lokasi ini total ada 16 orang yang mengalami luka-luka. Dan ini mayoritas berada di rumah sakit sumber gelagah. Namun informasi yang baru saja kami dapatkan ini beberapa korban yang mengalami luka. Ini informasinya sudah dipulangkan karena lukanya yang memang ringan dan tidak memerlukan rawat inap. Tapi kami masih belum mendapatkan konfirmasi berapa yang malam ini akan mengalami rawat inap. Karena dari selain tiga yang meninggal dunia, ini dari pantauan kami di rumah sakit ada beberapa yang ini tampaknya kritis dan harus dilakukan perawatan intensif gitu Nitya. Baik, terakhir Syafi, seperti apa perkembangan pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi? Ya, hingga saat ini pengemudi dari truk tanki yang mengalami rimblong ini masih berada di kantor Satelantas Polres Mojegerto untuk dimintai keterangan. Karena truk tanki air ini setiap hari melakukan operasi di wilayah pacet yang memang berada di kawasan turunan dan ataupun kawasan pegunungan. Sehingga masih akan dikonfirmasi data-data detail termasuk kendaraan maupun kondisi pengemudi saat mengalami kecelakaan. Amit ya. Baik, terima kasih Jurnalis Kompas TV. Syafi Udi sudah melaporkan langsung pasca kecelakaan truk yang mengakibatkan tiga orang tewas dan setidaknya 16 luka-luka. Pasca truk menabrak rombongan karnaval di turunan pacet. Terima kasih Syafi. Terima kasih.